Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyetting sebuah halaman yang halaman pertama itu ada di bawah sini kemudian selanjutnya ada di kanan atas ini contohnya ada di sebuah proposal skripsi ya disini hanya contoh saja nanti di bagian bab itu halamannya di bawah tapi di tengah-tengah sini kemudian isinya ada di kanan atas ini bab 1 sampai bab 3 bab 1 berarti nanti di sini di bawah bab 2 juga di bawah lainnya ada di kanan atas kemudian bab 3 juga ada di bawah tengah lainnya ada di kanan atas langsung saja arahkan kursor dimanapun terserah ya kemudian klik menu insert pilih yang patch number disini saya pilih yang atas dulu pilih yang top of patch pilih yang kanan atas nah disini kita ubah fontnya dulu block ctrl A kemudian ctrl D kita ganti times you roman 12 oke kemudian kita centang pada bagian different first page ini ya nah otomatis di halaman pertama itu akan hilang nah kemudian ini kan bab 1 gak ada halaman kemudian isinya ada di kanan atas berarti disini di klik pilih yang patch number pilih yang bottom pilih yang tengah ini block kemudian ganti fontnya nah kita lihat ke bawah bab 1 di bawah di tengah ya kemudian isinya ada di kanan atas nah kemudian bab 2 disini kan di kanan atas tinggal arahkan kursornya di bagian kata sebelum bab 2 nah disini ya kemudian pergi ke menu layout pilih break pilih yang next bit nah dia otomatis ada di tengah bawah nah seperti ini ini udah isi dari bab 2 ada di kanan atas selanjutnya bab 3 sama arahkan kursor kesini pilih layout break next bit ini ya otomatis ya kemudian tinggal save atau tinggal kalian print seperti itu caranya semoga bermanfaat ya tutorial singkat dan sederhana ini akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati